Intro Kali ini di depan gue ada mobil Civic FD dari komunitas No Limit Modified nih guys Nah, mobil Civic FD sendiri sudah lama muncul pada tahun 2007 ya Nah, generasinya itu banyak banget sampai saat ini nih guys Mobil ini berwarna kuning, nggak lengkap rasanya, nggak gua warna cara Dan gua tanya-tanya ownernya, kita panggil aja Mas Gibran Abang, sehat Nah, Mas Gibran, mobil lo tahun berapa nih? Jadi ini ceritanya Civic FD tahun 2007 2007, nyebutnya FD1 berarti ya? Iya, jadi kita bangun dengan konsep ya build up lah kita panggilnya Build up ya? Iya Nah, kenapa lo sebut build up? Karena kemarin kita dapatnya tuh dia udah warna kuning, cuman kuningnya tuh kotor Yaudah kita repair, terus kita tambahin body kit type R dan perintilan lainnya lah Nah, kalau lebih segar, nah untuk body kit sendiri berarti type R nih ya? Iya Dari segi add-on Dari depan sampai belakang Depan sampai belakang tuh type R Nah, untuk kap mesinnya sendiri? Kita udah ganti pake aftermarket yang karbon Yang karbon Nih tuh, wah ini enteng Ha Type R, si Civic sendiri ya, sorry Civic sendiri, ini kap mesinnya kan dia ngecil Ngecil nih, pasti enteng Abis itu apa lagi nih bang? Jadi kalau di bagian eksterior, kita juga udah ganti bagian kaki-kaki Kaki-kaki? Iya Kita pake pelak TE37 Ring 17 17 Dibalut dengan bahan konti metal MC6 Iya Kita tambahin BBK, 4 pot 4 pot, BBK Tuh Udah pake BBK guys ya, menunjang kecepatan nih Iya Biar cakep lah kita Biar cakep tongkrongannya Abis itu apa lagi? Kalau dari eksterior mungkin ini aja deh, tambahin body kit Nah, kalau untuk eksterior sendiri, ini Ini mirip punya si ini nih Punya si GT sama F30 nih sama nih Ini punyanya Webasto ya? Iya, Webasto Webasto Abis itu, spoiler? Spoiler kita pake Type R juga Cuma ditambahin perintilan karbon aja Perintilan karbon nih Iya, biar lebih manis lah Lebih manis Nah, kita udah ngeliat body Untuk muffler sendiri, lu pake apa nih snappotnya? Kalau muffler kita pake Airspeed dari depan ke belakang, di custom Ke belakang di custom semua Cuma kita customnya itu biar lebih adem deh Tapi powernya juga dapet Dapet, berarti emang settingan untuk power mesin sendiri ya? Iya, buat daily use lah kita panggilnya Nah, ini sendiri sudah berapa lama lu pegang mobil ini? Kalau mobil mungkin gak lama deh Paling baru setahun setengah deh Setahun setengah Udah pernah ikut event balap atau kontes? Pernah ikut kontes ya Sama balap di Mandalika Cuma stikernya kita cabut kemarin Cabutin stikernya? Ya, biar clean aja gitu Yoi, ikut drag? Ikut Berapa detik? Bracket 11 Bracket 11, dapet juara? 2 Wow, bracket 11, juara 2 ya Emang dari gue liat, Nolimest ini emang anak-anak kencang Penggila-penggila drag ini, kayaknya ini semua rata-rata Tapi ada yang berikut juga Nah, interiornya ada perubahan gak? Ada, jadi di bagian interior itu kita full black lid Dari jok, jok, door trim, sampai plafon Wah, boleh gue liat? Boleh Mari kita liat Yang gue suka dari interior CFD ini ya Jadi instrumen kilometernya itu lebih maju daripada speedometer takonya nih guys Nah, dua layer gitu ya Dua layer, bener Bang, apa aja nih yang udah lu ubah bang? Mungkin kalau dari interior itu, bagian door trim ini kita udah di retrim Retrim, monitor Terus ditambahin aksen-aksen karbon Aksen-aksen karbon nih, bagian pilar-pilar, sama di handle pintu, udah juga sampai setir ya Iya, bener Setir sampai Oh, buat konsol tengah, buat transmission juga sama nih Ya, ini juga kita, jet hitam dah bang Oh, jet hitam, sandalnya dia warna krem ya kalau gak salah Warna beach gitu Beach gitu tuh warnanya Ini kan udah full hitam, biar lebih sporty gitu kan Lebih sporty, bener Nah, ada penambahan lagi guys-guets untuk temperatur, untuk hakinya, water tamp, sama vakum Sama vakum Sama tambahin lagi RPM lah RPM tuh Coba, biar iket-iketan aja Biar iket-iketan aja Nah, audionya gue liat, si 3-way-nya cakep nih Iya, pake gram-on kita Pake gram-on Head unit, ini berapa in? 10? Iya, pake 10 yang Android lah Biar bisa YouTube-an aja Weh, cakep Nah, ini sendiri, nyaman sih mobilnya, enak nih Iya, nyaman Jadi, setting-nya ini kita udah buat daily lah Iya, lu bawa siapapun, oke di mobil ini Mau cewek, mau orang tua, gak ngebosenin Warnanya juga enak, hitam Ini bahannya, bahan sweat ya? Iya, sweat dicampur sama kain gitu Nah, untuk aplafonnya dia sweat guys Nah, audionya sendiri belakang udah pake juga berarti full? Udah, full Boleh gue liat? Boleh Nah, kita liat guys Oke Nah, ini Baru gue angkat Si bagasinya berat Karena udah pake peredam nih Oh iya Ini mobil ini udah full peredam Dari bawah, plafon, door trim Full Full peredam Biar lebih redam aja gitu sekarang ya Berarti kalau kita ada motor yang geber Sebelah itu kecil kedengarannya Iya, bener Gak cempreng lah Gak cempreng guys Oh iya, bener Nih, gebuknya beda Pintunya Ini ajib sih Audio lu keren Warna kuning juga sama Jadi, mobil ini sebenernya ada namanya Siapa? Minion Minion Iya, tapi dia gak mini Ini gede Cuman sama warnanya kuning aja Bener Nah, ini 2 sub Ukuran 10 in Iya, 10 in 10 in 2 sub Dengan gramon Untuk Powernya Kita gabung sama LM juga LM juga ada ya Tuh, cakep Ini rapi loh Iya Ini rapi Ganteng Habis berapa juta Buat mobil ini? Sebenernya kalau buat ngabisinnya Gak tau ya Perlahan ya Kita juga punya bengkel sendiri Jadi Beli bahan aja kemarin Beli bahan aja Kisaran lah 20, 30, 50, 100 Mungkin kalau buat mobilnya Kali 2 aja Harga mobilnya Oh, kali 2 harga mobilnya Udah, kita kaliin aja Mobilnya cepe 130, 260 Untuk modifikasi seperti ini guys Oke Bang Gibran Thank you Udah mau gue tanya-tanya sekali lagi Nah guys Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Dan subscribe Dan komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue selamat menonton diri Bang Gibran Ingat velak Ingat hasil Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax